Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan Penerbit Halu. Penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan Penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Hai, selamat datang di podcast di Hangover. Aku Jessica, dan bersama temanku hari ini... Hai semua, aku Ujin. Kita berdua yang hari ini bakal nemenin kalian nih. Nah, sebelum itu aku mau nanya-nanya nih ke Ujin. Gimana nih sekarang Ujin? Kesibukannya apa? Aduh, aku lagi sibuk sekolah, sibuk main game. Bisa dibilang sih, so sibuk. Oh, so sibuk ya. Nah, kamu kan suka baca buku nih. Belakangan ini, kamu lagi baca buku apa? Belakangan ini, aku lagi suka baca buku fiksi di internet nih. Kayak manga, terus ada buku motivasi juga nih yang lagi aku suka. Waduh, buku apa tuh? Nah, itu yang mau kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, kalian pasti penasaran nih ya, kenapa nama podcastnya dengan Hangover? Coba tuh, kenapa, Jess? Jadi, ada sebuah istilah, Ujin. Book Hangover itu situasi di mana kita nggak bisa move on dari dunia buku yang kita baca. Sama kayak kita nih, bener-bener itu sama buku yang bakal kita bahas hari ini. Nah, pada penasaran kan buku apakah itu? Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's get into the topic. Hal yang bisa aku sarankan adalah untuk membaca buku ini dengan niat pertama-tama jadilah baik kepada dirimu sendiri. Nah, barusan itu adalah kalimat pertama pada buku Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah yang ditulis oleh Gul Bewu. Aku tuh awalnya tau buku ini dari artis K-pop Basics nih, tau nggak kalian? Kalau aku tau banget sih, pastinya ya, sesama pecinta K-pop gitu kita, jing nggak jauh-jauh dari yang bau-bau K-pop gitu. Nah, aku bilang nih, buku ini tuh tergolong terbitan yang fresh banget dari penerbit haru, dan udah dicetak tiga kali, pada bulan Juni, Juni, dan Agustus tahun ini. Terus, buku non-fiksi yang sangat menyentuh hati ini, tebelnya 250 halaman, tapi sama sekali nggak berat seberat buku pelajaran. Jadi, cocok buat remaja kayak kita gitu. Nah, iya, bener banget. Pas mau beli itu, sebenarnya aku agak ragu ya, karena emang sih agak pricey buat buku dengan tebel yang cuman 250 halaman, dengan harga Rp. 59.000. Tapi menurutku worth to buy banget deh, pokoknya. Iya ya, aku juga ngerasa buku ini tuh worth to buy banget, apalagi aku suka banget nih sama covernya. Lucu, ada gambar bunga lataharinya gitu, terus anti-minstone juga, bukunya warna kuning soft, terus ada ilustrasi di selingan babnya, jadi pas baca tuh nggak ngembosinin gitu. Dan size font-nya juga nyaman banget untuk dibaca. Iya, apalagi buku ini jendernya tuh buku motivasi yang diisi juga dengan slide of five sang penulis. Tulisannya tuh simpel dan rapi, jadi gampang banget untuk dimengerti. Terus pas baca tuh, berrelate banget ya, pokoknya. Bener nggak sih, Jess? Apalagi dibaca pas masa-masa kita lagi lelah dengan hidup atau burnout. Bener banget ya, dalam hidup kita pasti kadang merasa lelah, nggak berdaya, dan bersalah akan kesalahan yang sudah kita lelahkan selama ini. Kita juga sering ngerasa belum melakukan yang terbaik, padahal udah berusaha sebaik mungkin. Nah, sebenernya tuh aku bukan tipe orang yang suka ya, baca buku kayak gini, tapi pas aku baca buku ini tuh, baru bab satu itu, aku udah mulai berair nih mata. Saking relate-nya kali ya. Terus bahasanya tuh, oh aku suka banget, indah banget, kayak putus-putus gitu. Apalagi bagian motivasi-motivasi yang disampaikan sama penulis. Aku ngerasa itu very calming, and bikin aku juga jadi self-reflect tentang kehidupanku. Iya, aku juga pas bab satu udah tiri, tapi favorit part ku dari buku ini tuh pas penulis menceritakan tentang pengalaman hidupnya yang bisa dibilang sangat seadanya. Jadi dia cerita tuh tentang proses yang harus dia hadapi hingga sampai pada titik ini. Iya, gimana dia dulu belajar jadi real sale, makanan yang laris banget. Eh, tapi pas jual, tiap hari sambil nyemangatin orang-orang yang lewat di jalan, dia nggak laku dagangannya, dan sampai di mana usaha dia tuh dilihat sama satu perusahaan besar gitu. Iya ya, sampai dia mau direkrut loh. Menunjukin banget ya gimana usaha membuahkan hasil yang nggak main-main. Nah, bener banget. Nah, kalau bagian favoritku nih ya, Bentar deh mikir dulu, soalnya susah nih milihnya saking suka semuanya. Kayaknya tapi yang paling ngena sih, pas bagian keinginan melakukan semuanya dengan baik ya, disitu aku ngerasa kena banget. Karena aku emang orangnya tuh perfectionist, dan tanpa aku sadar itu, aku jadi memenuhi apa yang orang harapkan buat aku. Terus, aku jadinya tuh lonely dan capek, dan aku nggak tahu gimana cara ngatasinnya gitu loh. Nah, itu. Jadi dia tuh tipenya bukan kayak buku mental health yang menggurui gitu, tapi lebih ke esai-esai yang ditulis simple, tapi menyentuh hati dan memotivasi. Kita juga bisa jadi reserve refact kayak kamu tadinya ya, Jess. Biar kedepannya kita tahu harus ngapain buat hadapin itu. Intinya cocok banget, apalagi untuk yang kita kayak masih remaja. Iya, kalau menurutku ya, disini penulis juga mau nyampein gitu, ini loh, apa yang bisa aku capai sekarang itu nggak instan. Banyak juga yang harus aku hadapi untuk sampai di titik ini. Jadi, jatuhnya tuh lebih memotivasi kita buat nggak down and always find a way out dari masalah yang kita harus hadapi. Kayak kata Yudjin tadi. Iya, aku jadi ingat pas penulis cerita kalau dia dulu ATT kondo, terus bisnis baju, dan semuanya nggak berjalan lancar. Tapi kerennya dia cari terus apa yang dia senang lakuin dan berani ambil resiko untuk tinggalin bisnis sebelumnya yang dia nggak enjoy dan ikut tambah menulis. Iya, aku jadi belajar ya, bahwa apa yang kita lakuin sekarang itu belum tentu hal yang kita enjoy, tapi kita paksa untuk lakuin. Selain itu juga, kita nggak ngerti tentang apa kesenangan yang kita miliki supaya bisa mengatasi hal itu. Nah, tapi buku ini tuh unik banget ya, jadi dia satu bagian dengan yang lainnya tuh nggak saling berhubungan. Dia nggak yang perbab nyambung kayak buku biasanya. Jadi ada sepatah cerita, terus berikutnya itu kata-kata motivasi gitu. Mungkin akan ada orang yang enjoy dengan baca yang seperti ini, tapi bisa juga menjadi tantangan bagi beberapa orang. Karena emang agak ngebingungin sih, dan alurnya lebih ke alur campur jatuhnya. Nah, tapi overall aku pribadi sih oke banget sama hal itu. Benar nih, dan setelah baca aku juga ngerasa bahwa penulis itu menulis buku ini untuk semua kalangan gitu loh. Dia relate-nya nggak cuma karimajaknya kita, tapi menurutku sih bisa relate ke semua kalangan ya. Soal masalah mencari jati diri ada, memotivasi dan memaafkan diri ada, dan juga cara menjalin hubungan yang baik dengan orang ada. Pokoknya lengkap deh. Nah, itu dia. Mungkin karena sumbernya terpercaya banget ya. Penulis ini juga buka study room loh, Jin. Bukan study room yang buat pelajaran sekolah, tapi study room yang dimaksud di sini itu pusat counseling. Pantes ya, very deep isi bukunya. Iya, sebenernya banget. Jadi buku ini tuh bagus banget ya, buat kalian baca. Tapi ingat, sebelum baca tuh, jadilah baik kepada dirimu sendiri dulu. Dan di bagian akhir buku ini, aku ngerasa penulis menceritakan pengalaman hidup dia, yang dia rasa juga relate sama kehidupan banyak orang, dan bisa membuat kita sadar bahwa akan tetap ada kesulitan yang kita harus hadapi ke depannya. Tapi, semoga kita bisa lebih fokus, dan akan bisa mengatasi satu persatu rintangan tersebut dengan cara kita sendiri. Nah, penulis juga bener-bener nyampein ya, di sinopsis buku ini, bahwa setelah baca ini, semoga kamu yang lelah bisa sedikit beristirahat, dan bisa menemukan hal yang kamu sukai. Yap, aku setuju banget. Kayaknya buku ini bakal masuk all time favoritku sih, karena pastinya bakal aku baca terus ke depannya pas lagi burn out. Nah, selain buku ini, Gul Biu juga ada buku yang berhubungan tentang mental head lainnya loh. Kayak, I'm home but still want to go home, tired or don't like anything, to me who is having a hard time because of others people I, and last but not least, don't worry. Jadi, jangan lupa di check it out ya. Bener banget ya, buku ini juga bakal jadi all time favorit aku. Oke, I think that's all ya buat hari ini. Thank you banget Eugene dan nemenin aku hari ini. Sama-sama. And thank you juga buat kalian yang udah dengerin kita. See you next time guys. Bye guys. Bye guys. Terima kasih.